Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah mulai kuliah Mata kuliah dasar manajemen Mungkin ini kuliah pertama Sudah ada mata kuliah yang lain? Sudah mulai kuliah Mungkin hari ini mulai semua kali Sudah mulai dari hari Jumat yang lalu Baik, jadi kita ini sudah terlambat satu bulan Karena seharusnya awal semester itu dimulai pada bulan Agustus Karena proses-proses SNPTN, SPMPTN, sampai USM juga mundur Karena masalah babah COVID-19 ini Masa ujian jadi lebih panjang Sehingga masa baru mundur ke bulan September Namun pada akhirnya Ujian akhir semester masih tutup sesuai jadwal Kenapa saya mulai segera hari Jumat lalu Di jadwal kelas A itu Saya enggak menunda-nunda waktu lagi Karena kalau ditunda lagi baru minggu ini dimulai kuliah Itu saja kita sampai dengan akhir November Hanya bisa 12 pertemuan Jadi di link zoom yang sudah saya buat Itu ada 12 pertemuan sampai akhir November Yang itu Bagi yang normal kuliahnya Akhir November sudah selesai Karena minggu pertama Desember itu sudah masuk Minggu kuas Minggu akhir semester Oke nanti konsekuensinya Saya enggak tahu nanti solusi seperti apa Karena dulu rektor cuma ngomong sederhana aja Wah, walaupun September terlambat masuk Tapi akhir semester tetap sama Jadi konsekuensinya Harus ada kuliah tambahan Karena kuliah satu semester itu 15 pertemuan Plus kuas yang terakhir Jadi 16 Kita lihat situasinya nanti seperti apa Apakah memang memungkinkan ada kelas tambahan Sehingga menambah 3 kali pertemuan Di luar jadwal yang rutin Di luar hari senan ini Harus ada kuliah lagi Di hari yang lain Apa soalnya tinggal waktunya Cocok apa enggak Antara waktu saya dan waktu kamu Kadang yang susah menemukan jadwalnya itu Untuk sementara ini Saya kosongnya itu Hari Selasa dan Rabu Itu pun karena Selasa Saya harusnya ngajaknya di fisik Itu sudah saya habiskan Selama Agustus kemarin Jadi Apa namanya Pertemuan saya di Kelas fisik Sudah saya habiskan Jadi sekarang giliran dosen yang lain Yang masuk di sana Kalau nanti ternyata tidak Bisa Ternyata tidak ada jadwal yang Yang match Antara saya dan kamu Kemungkinan Tiga kuliah Tambahan itu Akan diberikan dalam bentuk Penugasan Kita tetap di record Oke Kita mulai Bagi yang Mungkin belum kenal Karena kayaknya baru ketua kelas Yang berkomunikasi dengan saya Ini ketua kelasnya Siapa namanya? Saya Pak Mumtaz Ini baru dia aja Yang berkomunikasi dengan saya Karena pada saat PK2 Hari Rabu Saya tidak menghadiri Di jurusan SI Saya Menghadiri di Program Diploma Jadi saya waktu itu Mengikuti acara PK2 Di Program Diploma Tapi kata Bu Endang Foto saya sudah ditayangkan Diperkenalkan Oke Bapak kita mulai dengan Perkenalan dulu Bagi yang belum Tahu Saya Nama saya Muhammad Iksan Jamba S1 saya Teknik Elektro Saya alumni Elektro Unsri Angkatan 86 Ini barangkali Saya itu Satu Angkatan dengan orang tua kalian Karena anak saya yang Yang bungsu Pun sudah tamat kuliahnya Anak saya Ada dua orang 2014 2015 Dua-duanya Alumni Teknik Informatika Alumni Facilcom juga Dua-duanya Ada kerja Alhamdulillah Anak saya Dua-duanya Tepat waktu Tamatnya 8 semester Jadi masuk semester 8 Awal Awal semester 8 Jadi Sekitaran Apa namanya April Dia sudah ujian Deskripsi Ujian kompre Sehingga Bisa Wisuda Di Periode Agustus Jadi yang tua Angkatan 2014 Tamatnya 2015 Adiknya 2015 Tamat 2019 Kalau yang pertama Cuman Tidak sampai Dua bulan Semburan setengah Lebih sedikit Gue nganggur Habis itu langsung Kerja Kalau yang adiknya Ada sekitar Empat bulan Dari Agustus Jawi sudah Habis itu Ngelamar 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 Baru ikut Tes Sekitar Desember Desember Dan Perjanuari Sudah kerja Oke Itu Mungkin Ya Saya Seumuran Orang tua Kalian lah Kalian juga Punya Kakak Saya Cuman Anak Cuman Dua Kemudian S2 Saya Ada Dua Pertama IT Management Saya Alumni Alumni Teknologi Malaysia Yang kedua Saya juga kuliah MM Magister Management Karena Karena Kebetulan Waktu itu Saya Menglanjutkan S3 Dan Bidang S3 Yang saya ambil Itu adalah Tentang Knowledge Management Knowledge Management Ada mata kuliahnya di S3 Saya memang orang S3 Dimana Saya Banyak Bidang ilmu saya itu adalah penerapan teknologi IT dalam manajemen Sehingga Saya berpikir daripada saya harus belajar sendiri ilmu manajemennya Kenapa saya tidak kuliah sekalian Akhirnya Nah itulah Saya juga punya MM LAL MM Karena memang Jurusan Sistem Informasi itu Sangat erat Bidang ilmunya dengan ilmu manajemen Silahkan dicatat email dan Nomor HV Terutama Bagi yang Losen pemimpin akademik dengan saya Kalau masih ada yang belum Apa Tanda tangan KRS Silahkan dikirimkan Ininya Print out KRS-nya Dalam bentuk PDF Nanti saya tanda tangan ini secara digital Jadi Selama COVID ini Serba Digital semua Saya bukan PNS Saya dosen non-PNS Jadi saya bukan pegawai negeri Karena saya ini Pensunan Telkom Jadi Dulu setelah saya tamat S1 Saya ini Ikatan dinas Saya dapat beasiswa dari Telkom Jadi saya itu ikatan dinas dengan Telkom Sehingga Begitu saya tamat Saya langsung Masuk pendidikan di Telkomnya juga Itu sebab Saya tidak pernah punya foto Pakai baju toga Unsri Karena saya tidak pernah diwisuda oleh Unsri Jadi saya selesai ujian sidang sarjana Saya lapor bahwa saya sudah lulus Dan langsung masuk pendidikan Dalam waktu sekitar seminggu setelah saya Selesai ujian sidang sarjana Saya masuk pendidikan Telkom Dan penempatan tugas di Telkom Saya kerja di Telkom 18 tahun Setelah 18 tahun Saya rasa bosan Akhirnya saya memilih pensiun Saya memilih pensiun Pensiun dini Saya pensiun akhir tahun 2011 Jadi Ini sudah masuk tahun ke-10 Saya jadi pensiunan Oke ya Ini pengalaman kerja saya Seperti saya ceritakan tadi Saya setelah tamat dari S1 Elektro Unsri Saya Langsung masuk Telkom Dan karena saya ke Tandinas Jadi saya tidak pernah punya pengalaman Apa rasanya ngelamar kerja Saya justru dilamar orang Ini kalau orang minang Laki-laki yang dilamar Jadi saya justru ditanya Telkom Terus kapan mau masuk Kapan mau masuk kerja Tapi kapan tamat Kapan tamat Begitu saya tamat Baru selesai sidang sarjana Belum Misuda Belum pegang ijazah Sudah disuruh Masuk pendidikan Telkomnya Dulu Masuk pendidikan 6 bulan Lama Pengalaman saya Karena saya elektro Arus kuat Walaupun kerjanya di Telkom Maka saya ditugaskan di bagian elektronya Mechanical Electrical Saya bagian Kuatnya Penyedia Power Supply Tukup lama Hampir 8 tahun Saya di bagian Mechanical Electrical Di kantor Telkom Regional Jawa Timur Di Surabaya Saya lama di Surabaya Saya juga Dapat jodohnya di Surabaya Walaupun jodoh saya Orang minang Jadi sama-sama perantau Jadi jauh-jauh Dapatnya orang Sumatera juga Karena istri saya Orang minang Itu sebab Di nama saya itu Ada gelar sutannya Nama saya itu Tadi SNP-nya itu Sultan Sutannya orang minang NPNya itu Karena saya orang Komring Jadi Komring Ada gelar juga Jadi itu gabungan Gelar Gelar adat Satunya dari Minangkabau Satunya dari Komring Setelah Hampir 8 tahun Di Surabaya Akhir tahun 2000 Saya pindah ke Sumatera Lebih tepatnya Ke Medan Ke kantor regional Sumatera Taukom Sumatera Di kota Medan Tapi tidak lama Cuman 3 minggu di Medan Kemudian Pindah lagi Ke Palembang Itu rezeki Balik kampung Jadi Saya Setelah sekian lama Jadi orang elektro Terus dipindahkan Ke bagian IT Nah disitulah Perubahnya jalan hidup saya Yang sebelah saya orang listrik Terus menjadi orang komputer Di mana saya ditugaskan Di bagian IT Kandatral Sumatera Bagian Selatan Yaitu sebagai spesialis Database Spesialis Database Sekitar 5 bulanan 5-6 bulan Kemudian pindah lagi Masih di bagian IT juga Cuman nangani tugas yang berbeda Yaitu sebagai Spesialis Komunikasi Data Ini cukup lama Maka Saya Cukup menguasai juga Bidang ilmu Komunikasi Data Dan jaringan komputer Berhubung Kantor Telkom Sumbaksal itu cukup luas Wilayahnya Karena melibatkan 4 provinsi Selain Sumatera Selatan Bangka Belitung Jambi Dan Bangkulu Jadi Salah satu tugas saya Dan menangani jaringan Komputer Untuk wilayah 4 provinsi tersebut Sampai akhirnya Saya dapat Kesempatan sekolah Sekolah S2 Disekolahkan oleh Telekom Ke Malaysia University Teknologi Malaysia S2IT Nah tadi S2IT saya itu Program studinya Namanya Information Technology Management Jadi itu adalah Suatu bidang studi Di bawah Jurusan Sistem Informasi Dimana Program studi Yang saya Tempuh itu Saya tidak belajar Teknis IT-nya Tapi Lebih kepada Bagaimana Menerapkan IT Di dalam Management Menggunakan Teknologi Sebagai tools Dalam proses-proses Management Jadi sebenarnya Kalau kalian Selama ini Saya tidak tahu Kalian paham Apa tidak Apa bedanya Jurusan SI Dengan SK Dengan TI Jangan-jangan Kalian itu Ada yang Tidak tahu Waktu memilih Program studi Apakah yang Waktu mengisi Formulir SNPTN Atau memilih Prodi Saat SBMPTN Semoga Kalian tahu Tapi kalau sampai Tidak tahu Apa bedanya SI TI Sama SK Misalnya Jangan sampai Kalian salah Masuk jurusan Kalau kalian Salah masuk jurusan Itu ada Kesempatan Sebenarnya Nanti setelah Setahun Setelah Tahun depan Setelah Dua semester Berjalan Masuk semester Tiga Kalian boleh Ngajukan Pindah Jurusan Kalau ternyata Ngerasa Kepas Di sini Itu Dialami oleh Anak saya Dia Di tengah Jalan Berubah Pikiran Anak saya Itu Awalnya Dia bilang Dia Pengen Masuk Jurusan SK Karena Dia senang Dengan Hardware Dia senang Bongkar-bongkar Bongkar-bongkar Barang Bongkar-bongkar Alat Dan Dia memang Masuk SK Angkatan 2015 Masuk Program Studi Sistem Komputer Tapi Setelah Berjalan Kakaknya Di TI Dia banyak Ngobrol-ngobrol Dan Akhirnya Dia mengatakan Saya Pak Mau pindah Ke TI Karena Kayaknya Katanya Ilmu Di jurusan SK Itu Mungkin Lebih Sulit Untuk Menjadi Kerja Luang kerja Orang SK Itu Kerja Di industri Di pabrik Sementara Dia Tidak Mau Kesana Akhirnya Anak saya Yang nomor Dua Itu Mesta Tiga Dia pindah Ke jurusan TI Cuman Nanti Kalau ada Perbedaan Mata kuliah Yang sama Saja Yang dihitung Tapi Lumayan Kalau Anak Saya Itu 15 SK Hilang Tapi Dia masih Bisa Keber Dia Pintar Lagi Kalau TI Sama SI Bedanya Sedikit Kalau SKA Memang Gak Banyak Jadi Apa itu Jurusan Sistem Informasi Kalian Harus Tahu Bahwa Sistem Informasi Itu Adalah Ilmu Komputer Yang Bersifat Applied Ata Ilmu Terapan Jadi Sebenarnya Dalam Ilmu Komputer Itu Ada Tiga Bidang Utama Yang Satu Disebut Computer Engineering Kalau Dalam Bahasa Inggris Computer Engineering Bahasa Indonesia Teknik Computer Dan Seharusnya Teknik Computer Itu Di bawah Elektron Seharusnya Itulah Yang Kita Disebut SK Sistem Computer Dia Akan Banyak Berkaitan Dengan Hardware Yang Kedua Itu Adalah Computer Science Computer Science Itu Adalah Istilah Yang Digunakan Di Amerika Dan Inggris Kalau Daratan Eropa Yang Nyebutnya Dengan Informatics Itulah Yang Di Indonesia Namanya Teknik Informatika Sebenarnya Dia Bukan Teknik Hanya Informatik Saja Harusnya Hanya Informatika Namanya Itu Bicara Tentang Software Jadi Jurusan Informatika Lebih Bicara Tentang Software Pengembangan Perangkat Lunah Dan Sebagainya Jadi Kalau Yang SK Sistem Computer Atau Teknik Computer Itu Banyak Bicara Tentang Hardware Sementara Yang Satu Lagi Adalah Information System Sistem Informasi Nah Sistem Informasi Itu Apa Jadi Sistem Informasi Itu Sebenarnya Adalah Ilmu Terapan Bagaimana Yaitu Bagaimana Menerapkan Baik Hardware Maupun Software Kedalam Kehidupan Bidang Ilmu Yang Lain Yang Paling Dominan Adalah Ilmu Manajemen Karena Ilmu Manajemen Berlaku Untuk Semua Bidang Ilmu Yang Lain Dalam Hukum Ada Manajemen Dalam Sejarah Ada Manajemen Dalam Pendidikan Ada Manajemen Apalagi Dalam Bisnis Dalam Ilmu Ekonomi Pasti Ada Manajemen Jadi Kalau Bicara Terapan Sistem Informasi Itu Kita Sederhananya Adalah Bagaimana Kita Menerapkan Teknologi Komputer Kedalam Bidang Ilmu Manajemen Itulah Sebab Kenapa Kalian Belajar Mata Kuliah Manajemen Ini Coba Tanya Anak SK Belajar Enggak Manajemen Enggak Ada Anak PI Juga Enggak Ada Tapi SI Harus Belajar Dan ini Mata Kuliah Wajib Dan Kalian Sebagai Mahasiswa Baru Seharusnya Seharusnya Saya bilang Saya tidak tahu Di PK2 Kemarin Dibekali Apa tidak Kalau Yang PA Saya Yang selama Ini Kalau yang Masih manual Kita ketemunya Saya selalu Memerintahkan Bagi Mahasiswa Baru Untuk Mencari Daftar Lengkap Kurikulum Kalian Kurikulum Yang digunakan Untuk Angkatan Kalian Coba Cari Itu Karena Kita ada Beberapa Kurikulum Yang Masih Berlaku Sekarang Karena Yang Terakhir Itu adalah Kurikulum 2017 Nanti Kalian Sekarang Menggunakan Kurikulum Tahun 2017 Nah Berarti Angkatan 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 2013 2013 Masih ada Habis Sekarang Ada yang belum Tamat Masih Menggunakan Kurikulum Kurikulum Sebelumnya Nah Coba Cari Kurikulum 2017 Itu Seperti Apa Minta KKTingkat Atau Minta Admin Misalnya Supaya Kalian Tahu Bagaimana Program Studi Sistem Informasi Itu Disusun Materinya Kamu Hitung Dari Total Kewajiban Untuk Tamat Adalah 144 140 140 SKS 140 Itu Komposisinya Seperti Apa Saja Mana Yang Mata Kuliah Wajib Mana Mata Kuliah Pilihan Kalau Wajib Dia Suka Tidak Suka Harus Diambil Kalau Pilihan Mana Yang Kamu Suka Yang Dipilih Mata Kuliah Pilihan Jangan Ikutan Kawan Pilih Sesuai Bidang Minat Kalian Mana Yang Kalian Minati Itu Menjadi Kompetensi Kalian Perhatikan Komposisi Kurikulum Tersebut Coba Lihat Nanti Ada Tiga Kelompok Bidang Ada bidang ilmu komputer Secara umumnya ada Tiga bidang Bidang ilmu komputer Bidang ilmu manajemen Dan lagi Bidang mata kuliah umum Mata kuliah umum itu seperti Pancasila Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Keluarga negaraan Itu mata kuliah umum Yang Namanya MKDU Mata kuliah Dasar Umum Yang ilmu Komputernya Coba hitung Nanti Berapa Persen Tempelah Kredit Ilmu Manajemennya Juga Berapa Persen Jadi Kalau kita Buang Mata kuliah Umum Nah itu Seluruh Fakultas Sama Wajib Maka Kita lihat Sisa Sekitar 90% Nya itu Mungkin 40% Manajemen 50% Ilmu Komputer Jadi Kalau kalian Anak Sistem Informasi Nanti Tamat Mau Bersaing Bersaingnya Dengan Siapa Bersaingnya Kalau Dengan Sesama Orang Komputer Berarti Bersaing Dengan Alumni Informatika Bersaing Dengan Alumni Sistem Komputer Coba Hitung Kompetensi Kalian Dibandingkan Mereka Katakanlah Dari 140 SKS Tadi Saya bilang 50% Ilmu Komputernya Berarti Cuma 70 SKS Kalian Belajar Belajar Ilmu Komputer Sekitar 40% Adalah Ilmu Manajemen Kalau Ilmu Pancasila Ilmu Keluarga Negaraan Itu bukan Bersaing Untuk Bekal Diri Masing-masing Bagaimana Kalian Bersaing Dengan Anak Informatika Bersaing Dengan Anak SK Kalau Ilmu Kalian Cuman Separuh Ilmu Mereka Coba Alpro Algoritma Dan Pemrograman Kalian Punya Alpro 1 Alpro 2 Anak Informatika Alpro 1 Alpro 2 Alpro 3 Kalian Belajar Basis Data Basis Data 1 Basis Data 2 Informatika Itu Ada Basis Data Basis Data Lanjut Basis Data Terdistribusi Big Data Data Warehouse 5 Coba Bayangin Gimana Cara Kamu Bersaing Sama Anak Informatika Wah Pak Anak Informatika Belajar Memanajemen Oke Berapa Persen Kamu Belajar Memanajemen Katakan 40% Sampai 35% Dari 140 Berarti Sekitar 20-an 28-30 S Katakanlah Paling tinggi 40 SKS Ilmu Manajemen Seperti ini Dasar Manajemen Manajemen Pelayanan Pelanggan Manajemen Hubungan Pelanggan Supply Manajemen Knowledge Manajemen 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 Terus Kalian Mau bersaing Anak Alumni Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Yang 140 SKS Total Semua Manajemen Gimana Kira-kiranya Jadi Kalau Kamu Tidak Mengerti Yang Terjadi Adalah Ilmu Kamu Ilmu Banci Komputer Tidak Nyampe Manajemen Masih Jauh Itu Kalau Kita Salah Dalam Proses Belajar Ini perlu Saya Sampaikan Karena Saya Bisa Ngomong Itu Karena Saya Orang SI Ilmu Saya IT Komputer Dan Management Namun Dua Bidang Ilmu Itu Jangan Dipisahkan Sendiri Kamu Jangan Belajar IT Sendiri Belajar Komputernya Sendiri Terpisah Dari Belajar Management Apalagi Seandainya Kamu Belajar Tanpa Paham Dimana Letak Sambungannya Terjadi Dikotomi Jadi Isi Isi Kepala Kamu Betul Betul Terbagi Ada Ilmu Komputernya Ada Ilmu Management Dan Itu Tidak Nyambung Semua Itu Yang Parah Jangan Sampai Terjadi Justru Kalau Kita Bisa Membuat Koneksi Antara Dua Bidang Ilmu Itu Disitulah Kedahsyatan Ilmu Jurusan Sistem Informasi Jadi Kamu Harus Tahu Bahwa Jurusan Sistem Informasi Itu Jangan Sama Cara Belajarnya Dengan Cara Belajar Anak Informatika Atau Anak Sistem Komputer Juga Jangan Sama Cara Belajar Dengan Anak Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Karena Sistem Informasi Itu Kalau Mau Gampangnya Anggap Saja Bidang Ilmu Komputer Yang Akan Diterapkan Dalam Bidang Ilmu Manajemen Gampangnya Begitu Itu Yang Membuat Kita Berbeda Dari Mereka Anak Informatika Hanya Tahu Noding Tapi Tidak Pernah Tahu Mau Diapakan Program Komputer Nodingan Dia Mau Dipakai Dimana Sementara Orang Jurusan Manajemen Setiap Punya Masalah Cuma Bisa Ngeluh Tanpa Tahu Alat Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Menyelesaikan Masalah Mereka Kita Orang SI Adalah Orang Yang Datang Dengan Solusi Untuk Setiap Masalah Manajemen Contoh Misalnya Di Sebuah Perusahaan Misalnya Karyawannya Tidak Disiplin Jadwal Masuk Kantor Jam Lapan Ulang Jam Empat Sore Misalnya Misalnya Ternyata Karyawannya Datang Jam Sepuluh Ada Datang Jam Sepuluh Ngopi Ngopi Dulu Di warung Dekat Kantor Nanti Setengah 12 Sudah Keluar Alasannya Sudah Istirahat Siang Yang Mestinya Jam Istirahat Jam 12 Masuk Jam 1 Lagi Itu Jam Setengah 12 Sudah Keluar Nanti Baru Datang Lagi Balik Ke Kantor Lagi Bukan Jam Satu Tapi Jam Setengah Tiga Nanti Jam Tiga Dia Sudah Siap Siap Mau Pulang Sehingga Orang Itu Tidak Disiplin Itu persoalan Dalam dunia Manajemen Contoh sederhana Nah Bagaimana Cara Menyelesaikan Masalah Manajemen Itu Kalau Orang Manajemen Sendiri Biasanya Pakai Pembinaan Sumber Daya Manusia Bahasanya Begitu Panggil Kasih Surat Peringatan SP1 SP2 SP3 Pecat Sering Begitu Istilahnya Itu Pendekatan Dengan Ilmu Manajemen Para kerjanya Namanya Coaching Orangnya Di Didik Dikursuskan Di training Dan sebagainya Tapi Kalau kita Orang IT Kita akan Cari masalahnya Apa Masalahnya Ketidak Disiplinan Itu disebabkan Oleh apa Oh Ternyata Kenapa Orang Tidak Disiplin Karena Absennya Pakai Kertas Parah Tanda Tangan Kemarin Tidak Masuk Tapi Karena Pagi Ini Datang Kemarin Sekalian Diparaf Juga Atau Datang Pagi Tadi Tanda Tangannya Dua Kali Pagi Dan Untuk Sore Sekalian Itu Sebab Kenapa Habis Makan Siang Tidak Balik Lagi Orang Tidak Di Kantor Atau Datang Pagi Terlambat Mestinya Masuk Jam Lapan Baru Datang Kantor Jam Sepuluh Kenapa Ya Gampang Nanti Sore Pas Absen Sore Yang pagi Tanda tangan Dua Kali Atau Kesekalian Besok Tanda tangannya Kenapa Karena Sistem Absensinya Misalnya Mudah Dimanipulasi Misal Saya kasih Contoh Yang Mungkin Menunjukkan Bagaimana Logika Berpikir Orang SI Nah Kalau Kita Sebagai Orang SI Belajar Ilmu Komputer Untuk Diterapkan Dalam Dunia Manajemen Solusi Kita Adalah Bagaimana Teknologi Digunakan Untuk Mendisiplin Orang Logikanya Begitu Maka Mari Kita Buat Sistem Absensi Online Yang Paling Sederhana Dia Harus Absen Dengan Cara Misalnya Pakai Fingerprint Tidik Jari Mungkin Itu Bisa Membuat Orang Disiplin Bahwa Dia Pasti Datang Jam Lapan Sebab Kalau Sudah Lewat Jam Lapan Dia Akan Dianggap Bolos Kalau Dia Dianggap Bolos Potong Gaji Sudah Kalau Kabut Itu Orang Orang Pasti Dia Akan Tepat Waktu Absen Kalau Enggak Absen Dua Kali Pagi Sari 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 Atau Dibat Empat Kali Absen Jam Lapan Absen Jam 12 Nanti Jam Satu Harus Absen Lagi Misalnya Terus Jam Empat Absen Lagi Itu Pasti Disiplin Orang Tapi Sidik Jari Bisa Dipalsukan Caranya Gimana Beli Permen Karet Kunyah Kunyah Sampai Habis Manisnya Habis Itu Keluarkan Permen Karet Sudah Tidak Manis Lagi Tadi Tempelkan Ke Dari Maka Akan Ngecap Bentuk Sidik Darinya Jadi Bekas Punyahan Permen Karet Titipkan Kekawan Nah Ini Tolong Sidik Jari Aku Bawa Kekantor Masalah Dia Jiji Apa Jiji Terserah Yang penting Bisa Nitik Masih Oh Ternyata Masih Ada Yang Nakal Tingkatkan Lagi Ganti Bukan Pakai Sidik Jari Buat Pakai Apa Pakai Scan Wajah Bagaimana Dia Kecuali Dia MacGyver Atau Apa Namanya Yang Film Mission Impossible Dia Bisa Bikin Topeng Dari Wajah Baru Dia Bisa Nitip Muka Kalau Pilihannya Tinggal Nitip Muka Atau Potong Leher Potong Leher Tenteng Kepala Orang Nah Ini Wajah Untuk Discan Memang Saya Kasih Contohnya Contoh Yang Ekstrim Untuk Memberikan Bayangan Bagaimana Seharusnya Logika Befikir Orang Sistem Informasi Sehingga Nanti Dalam Perjalanan Kuliah Kalian Saat Kalian Belajar Ilmu Komputer Pikirkan Bagaimana Menerapkan Ilmu Komputer Dalam Dunia Kehidupan Dalam hal ini Mungkin ilmu Manajemen Yang paling Gampang Namun Sebaliknya Saat Dalam Kehidupan Khususnya Dalam Manajemen Kita Menghadapi Masalah Maka Pikirkan Solusinya Dengan Teknologi Nah Itulah Logika Cara Berfikir Orang Sistem Informasi Itu Sebab Selain Belajar Ilmu Komputer Kamu Juga Akan Belajar Ilmu Manajemen Lainnya Untuk Itu Sebelum Masuk Ke Materi Manajemen Yang Lebih Lanjut Kamu Mulai Dulu Dengan Kuliah Dasar Manajemen Sama Seperti Yang Ilmu IT-nya Juga Kamu Dapat Mata Kuliah Yang Dasarnya Juga Kamu Semester Ini Ada PTI Pengantar Teknologi Informasi Itu Dikenalkan Dulu Sambil Belajar Alpro Algoritma Dan Pemogram Namanya Algoritma Algoritma Itu Logika Berfikir Orang Komputer Jadi Jangan Anggap Susah Belajar Alpro Alpro Itu Matakuliah Wajib Siapa Saja Yang Merasa Alumni Fakultas Imum Komputer Harus Ngerti Alpro Kalau Pakar Alhamdulillah Tapi Jangan Pernah Bilang Saya Enggak Suka Pelajaran Alpro Kalau Enggak Suka Alpro Berarti Segera Pindah SKIP Pindah Kota Hukum Enggak Belajar Alpro Alpro Itu Sederhana Gampang Kuncinya Cuman Tiga If Then Else If Then Else Jika Maka Jika Tidak Maka Begini Nah Itu Aja Kuncinya Itu Logik Jadi Sekali Lagi Seperti Saya Ceritakan Tadi Saya Orang IT Saya Orang Komputer Kemudian Saya Sekolah Sistem Informasi S2 Saya Walaupun S1 Saya Elektro Tapi Saya Sudah Jadi Orang IT Kemudian Setelah Saya Tamat Kuliah S2 Ternyata Saya Tidak Kembali Jadi Orang IT Jadi Sejak Desember 2004 Saya Jadi Orang Marketing Kamu Bayangkan Bagaimana S2 S2 S1 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 Manajemen Pemasaran Saya Jadi Officer Satu Sales Itu Sedihkan Dengan Asisten Manager Itu Tidak Sampai Setahun Saya Langsung Promosi Jadi Manager Marketing Di Batam Ya Saya Penat hug Di Batam Jadi Manager Marketing Kalau Batam dan salah satu kesuksesan saya jadi orang marketing adalah saya berbisnis dengan teknologi. Saat kawan-kawan saya manajer yang lain, orang marketing murni, orang ekonomi, saya adalah orang komputer. Begitu juga kemudian tahun 2008 saya kembali lagi ke Palembang, ke Telkom Sumbaksel, menjadi manajer bisnis performance. Jadi saat saya bekerja sebagai manajer di Telkom, dulu istilah data belum ada. Istilah data warehouse belum ada. Istilah bisnis intelligence belum ada. Tapi itulah rutin kerjaan saya sehari-hari. Jadi saya selalu bekerja berbasis data. Kenapa? Karena saya orang IT. Kalau yang manajernya bukan orang IT, pasti dia tidak mengerti bagaimana memanfaatkan teknologi data. Sampai akhirnya saya kembali mutasi, pindah lagi, saya tugas ke Jakarta, di kantor pusat Telkom, di mana jabatan saya adalah senior officer untuk micro demand Indonesia Barat. jadi kerjaan saya itu mengumpulkan data pelanggan dan calon pelanggan untuk separuh republik ini. Dari Aceh sampai Jawa Barat. di situ saya menggunakan IT lagi. Apa yang saya gunakan? GIS. Geographic Information System. Teknologi PETA. Jadi kalau sekarang, sedang marah penggunaan Gojek dan Grab, muncul program yang lain-lain juga banyak, yang lain sekarang yang berbasis PETA, saya sudah dari dulu menggunakan itu. Jadi bagaimana mungkin saya harus men-survey separuh Republik Indonesia ini kalau saya harus kunjungi satu persatu. Maka salah satu caranya adalah saya menggunakan PETA, di mana PETA yang saya gunakan adalah PETA di basis satelit. Itu kalau bukan orang IT, sulit untuk melakukannya. bahwa kita harus mengumpulkan calon pelanggan. Itu teori manajemen itu. Semua orang manajemen paham. Kalau mau berbisnis, mau jualan, harus tahu dulu pelanggannya ada di mana. Gak mungkin kita jualan di tempat yang gak ada pelanggannya. Masa tiba-tiba saya jualan, mau pasang internet, katalah sebuah jualan indie home, ternyata tempat yang saya tawarkan itu telah hutan. Gak mungkin. Saya harus tahu, di mana ada rumah-rumah yang baru dibangun. Di mana yang sudah punya internet, di mana yang belum, misalnya. Itu bisa dengan teknologi IT berbasis PETA. Sampai akhirnya di akhir 2011, saya merasa sudah cukup bosan jadi karyawan. Ternyata saya memutuskan untuk pensiun. Sehingga di akhir tahun 2011, saya resmi jadi pensiunan. Dan akhirnya sampai sekarang saya jadi dosen. Walaupun sebetulnya sebelum itu, sejak tahun 2008 itu saya sudah jadi dosen, tapi dosen luar biasa. Yang ngajarnya cuma hari Sabtu saja. Itulah sekilas pengalaman saya, untuk mengenal siapa saya, pengalaman kerja saya, dan itu juga saya manfaatkan untuk menjelaskan kepada kalian tentang apa arti jurusan sistem informasi. Jadi sebenarnya sistem informasi itu satu bidang ilmu yang sangat powerful. Sangat unggul. Asal kalian bisa menggabungkan antara ilmu komputer dengan ilmu manajemennya. Kalau nggak bisa menggabungkan, apalagi cuma sepotong-sepotong, jadinya nanggung. Ilmu komputernya tidak mumpuni, ilmu manajemennya juga belum lengkap. Jadi tolong perhatikan itu, mumpung masih mahasiswa baru, masih di awal, jangan salah langkah, jangan sampai nanti kamu nggak jelas apa beda SI, TI, sama SK. Dan tentunya karena beda target ilmunya, maka cara belajarnya pun akan berbeda. Oke, itu sekedar pengantar dari saya. Dikit pengantar, kita masuk ke materi kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi, sudah punya login e-learning semua? Sudah punya? Login e-learning? Kalau sudah punya login e-learning, silakan masuk ke e-learning. Login, kemudian kalau habis login, pilih course. Ini ada all course. Ini all course, pilih fakultasnya, fakultas kita, nomor 9, fakultas imu komputer. Fakultas imu komputer. Kemudian pilih program studi. Ini ya, 57201. S1, information system. Kemudian, kemudian ini, FSI 21117. Dasar manajemen. Kalian bisa lihat ya, di sini saja ada pengantar ekonomi, kemudian etika profesi, apa lagi? Management system informasi, enterprise resource planning, akutansi. Kamu itu belajar semua, tapi serba sedikit-sedikit. Kalau, itu tadi ya, kalau kalian tidak bisa memaksimalkan bagaimana hubungan ilmu komputer dengan ilmu manajemennya, itu yang saya bilang tadi, yang saya khawatirkan, kamu akan dapat serba sedikit. Komputernya kurang jaglo, ilmu manajemennya kurang matang. Tapi kalau bisa menggabungkan, itu tadi, justru menjadi keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang komputer lain. Dan sudah pasti, orang ilmu manajemen di ekonomi sendiri tidak sampai ke sana ilmunya. Sekedar mau memotivasi kalian, saya pernah ikut konferensi, konferensi nasional research management. Tahun 2016 pada salah, lupa saya, 2016 pada salah, 2016 pada 2017, 2016. Konferensi nasional di Mataram, NTB. Dan akhirnya paper saya jadi paper terbaik, the best paper. yang lucunya adalah, saat diumumkan itu, the best papernya itu, dari Fakultas Ilmu Computer. Pada itu konferensinya orang ilmu manajemen. Kenapa? Karena research saya, tentang ilmu manajemen, tapi menggunakan teknologi IT. Yang orang Fakultas Ekonomi tidak mengerti sama sekali. Itu menjadi keunggulan kita. Silahkan nanti diklik, ini dasar manajemen. Kalau saya, karena saya sebagai pemilik akunnya, maka langsung masuk. Tapi kalian nanti akan diminta, ininya, apa namanya, diminta enrollment key. diminta enrollment key. Enrollment key. Enrollment key-nya ini. Ada satu orang sudah masuk, tidak tahu siapa. Enrollment key-nya sama dengan penamaan ini. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya. DSR, D-nya besar, MJMT, M-nya besar, dash, garis datar, SI, huruf besar semua, Rek, R-nya besar, terus 1B, B-nya huruf besar. Masukkan enrollment key-nya. bisa. Atau catat saja dulu lah ya. Nanti kalau, nanti juga bisa ya, setelah selesai kuliah kita. Nanti kalau sudah masuk di sana, saya sudah masukkan di sana, ini ada buku, text yang saya gunakan, The Mentals of Management, Tarangan Stephen Robin, David Bessensel. Ini sudah saya masukkan. apa namanya, nanti juga, macam kuliah yang pertama ini, slide powerpoint-nya saya cantupkan di sini, saya masukkan di sini, termasuk video. Ini kelas A, hari Jumat, lalu sudah, pagi-pagi, kelas C, videonya juga sudah ada. Lagi yang ini, rekaman ini juga yang saya posting di sini, namun, karena di e-learning ini, maksimum dokumen yang bisa di-upload hanya 30 MB, maka untuk videonya ini, saya buat link saja, linknya ke YouTube. Tapi YouTube-nya nggak bisa diakses dari luar. Karena saya buat unlisted, jadi tidak bisa dibuka dari YouTube, dari browser biasa gitu. Harus dibuka dari link ini, e-learning ini. Tapi nanti kalau ini di-klik, dia larinya ke YouTube. Jadi silahkan nanti kalau pengen belajar, pengen mengulang materi yang saya sampaikan ini, semuanya saya rekam, nanti bisa di-klik kembali. Kalau mau lihat yang kelas A, atau kelas C, juga silahkan. Tapi isinya, harusnya sama saja. Karena cuma link saja, tidak membebani network. Nanti selanjutnya seterusnya, akan saya taruh di sana semua, setiap kuliah kita. Kita kembali ke materi kuliah. Oke, kita mulai di bab satu. Ini materinya tentang pengantar. Introduction terlebih dahulu tentang apa itu ilmu manajemen. Tentang apa itu ilmu manajemen. Dan judulnya tentang managers dan manajemen. Jadi manajemen itu orang yang melaksanakan manajemen. Di sini saya cantumkan apa yang harus kalian pahami. Seharusnya setelah belajar ini, kalian mengerti apa beda manajer dengan pegawai operasional. Yang kedua, apa makna dari istilah manajemen. Yang ketiga, bisa membedakan antara efisien dengan efektif. Seringkali kita menyebut efektif dan efisien. Efisien dan efektif. Balik-balik seperti itu, tapi tidak bisa membedakan. Ini kalian nanti harus bisa membedakan. Jadi learning outcomes ini adalah target pembelajaran. Apa yang harus kamu pahami, apa yang harus kamu mengerti dari belajar bab satu ini. Dan logikanya, harusnya itulah yang menjadi pertanyaan dalam ujian. Yang keempat, bisa menjelaskan empat proses-proses utama dalam manajemen. Yang kelima, bisa membedakan, mengklasifikasi, mengkelompokkan. Ada tiga level dari manajer. Serta apa saja tugas-tugas pokok. Pada setiap level tersebut. Berikutnya, bisa merangkum apa peran-peran penting yang harus dilakukan. Ini peran. roles itu peran. Peranan. Yang harus dimainkan. Yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketujuh, mendiskusikan apakah pekerjaan manajer itu sesuatu yang umum atau tidak. Generic itu universal. Umum. Apakah pekerjaan manajer itu hanya karena orang yang punya jabatan saja. yang kedelapan, kamu bisa menjelaskan empat skill. Skill itu keterampilan. Keterampilan yang penting untuk menjadi seorang manajer yang sukses. Sembilan, bisa menjelaskan nilai atau apa gunanya belajar ilmu manajemen. dikira apa manfaat yang belajar ke manajemen. Dan yang terakhir adalah kamu bisa melihat atau mengidentifikasi relevansi atau hubungan antara ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain. khususnya di dalam bidang ilmu komputer. Coba kamu bisa pahami apa tidak, bisa mengidentifikasi apa tidak, di mana letak hubungan atau relevansi antara ilmu manajemen dengan bidang-bidang ilmu yang lain, khususnya ilmu komputer. Baik, kita mulai dari definisi organisasi. Ada yang tahu apa definisi organisasi? Saya harap kuliah kita kuliah dua arah, tidak cuma one way dari saya saja. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan atau memberikan pendapat, silahkan buka mic-nya langsung menyampaikan pendapatnya. jadi apa itu organisasi? Seringkali orang mengatakan organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau kamu search di Google organisasi, definisi organisasi, apa yang dimaksud organisasi? Itu yang munculnya itu jawaban. Google akan jawab demikian. Kualisasi adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama untuk mencapai tujuan. Betul jawaban itu, namun itu adalah jawaban umum. Bukan bahas akademis. Tapi ya maknanya demikian. Bahwa itu kumpulan orang-orang. Saya selalu bilang, ini kumpulan orang loh ya. organisasi itu kumpulan orang. Bukan kumpulan para beruk. Gak ada organisasi persatuan beruk-beruk se-Indonesia. Gak ada. Persatuan kambing-kambing Republik Indonesia. Gak ada. organisasi yang berorganisasi itu orang. Dan orang itu bersama-sama. Jadi kalau dalam organisasi orang itu gak bersama-sama, bagian yang bersama itu adalah lebih dari satu. Jadi bukan sebuah organisasi kalau ada organisasi ketuanya dia, pendaharanya dia, sekretarisnya dia, anggotanya dia juga. itu bukan organisasi. Jadi organisasi itu selalu sekumpulan orang-orang. Dan dia tidak sendiri-sendiri. Selalu bersama. Mengapa mereka bersama-sama? Karena mereka ingin mencapai tujuan bersama. Jadi kata kuncinya adalah organisasi itu adalah kumpulan orang-orang. mereka bersama-sama. Yang ketiga adalah mencapai tujuan bersama. Jadi kalau kamu berorganisasi tapi punya tujuan yang sama, maka bubarkan saja itu organisasi. Jadi definisi organisasi itu secara umum organisasi kalau sebagai tempat, tempat, kita bilang itu adalah tempat di mana si manajer bekerja. Itu organisasi. Jadi kalau ada manajer, dia bilang Anda menjadi manajer gimana? Nah, tempat dia jadi manajer itu, itulah organisasinya. Itu sebagai tempat. Tapi sebagai makna konsep organisasi adalah di sini dikatakan suatu pengaturan yang sistematis. A systematic arrangement. Pengaturan yang sistematis. Jadi tolong garis bawahi systematic arrangement. Jadi ada kata-kata pengaturan atau arrangement, tapi bukan sembarangan pengaturannya. Pengaturannya harus sistematis. Apa yang diatur? People. Manusia. jadi yang kedua yang harus dikaris bawahi adalah people. Diapain people itu? Broad together. Broad itu adalah kata pasif dari bring. Bring broad broad. Broad artinya di bawah. Bring membawa. Kalau broad di bawah. Pasif. Pasif tense dalam bahasa Inggris. dibawa bersama-sama. Jadi dengan pengaturan itu, maka orang-orang tadi dibawa bersama-sama. Dibawa kemana? To accomplish. Untuk menyelesaikan. Untuk mencapai. Untuk meraih. Untuk menuju. Apa yang mereka tuju? thumb specific purpose. Purpose. Jadi, tolong garis bawahi purpose-nya. Jadi, di situ ada arrangement. Yang pertama ada arrangement, pengaturan. Yang kedua ada people. Yang ketiga adalah purpose. Jadi, kita bisa lihat di sini definisi organisasi organisasi adalah arrangement atau pengelolaan atau penataan. Pengelolaan, penataan, atau tata kelola. Bahasa Indonesia yang bakunya, tata kelola. Tata kelola yang sistematis, bukan tata kelola yang sembarangan, asal-asal. Apa yang ditata? People. Orang. Bagaimana cara natanya? Orang tersebut dibuat bersama-sama. Untuk apa dibuat bersama-sama? Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan khusus. Nah, definisi ini berlaku untuk semua jenis organisasi, baik itu organisasi profit atau non-profit. Apa itu organisasi profit? Organisasi profit adalah organisasi yang mencari keuntungan atau lebih terhadap organisasi bisnis. Sementara yang non-profit adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga swadaya masyarakat, kiasan-kiasan sosial, lembaga-lembaga sosial, mereka bukan mencari bisnis, bukan mencari keuntungan. tapi mereka lebih kepada pelayanan. Tapi baik itu organisasi bisnis atau non-bisnis definisi bahwa organisasi itu kumpulan orang-orang yang dilakukan bersama-sama dengan cara yang sistematis untuk mencapai tujuan. Itu berlaku semua. Jadi sekali lagi definisi organisasi adalah systematic arrangement pengaturan yang sistematis apa yang diatur orang. Bagaimana dia diatur supaya dibuat mereka itu bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Jadi di sini ada tiga karakteristik organisasi. Satu, ada tujuan. Dua, ada struktur. Jadi struktur itu mencerminkan pengaturannya. Pengaturan yang sistemasi itu ada strukturnya. dan yang ketiga di situ adalah orang. Orang. Atau kalau digambarkan karakteristik organisasi itu seperti ini, ada tujuan, harus jelas, dari mana mau ke mana. Kalian punya impunan mahasiswa sistem informasi, HIMSI. itu organisasi. Harus jelas masuk jadi anggota HIMSI itu mengapain. Apa tujuannya? Sekarang kalian mahasiswa baru sebesar satu. Itu posisi A kamu. Dengan jadi anggota organisasi HIMSI, nanti B kamu itu di mana? Jangan sampai B kamu itu beda dengan B yang seharusnya. Banyak organisasi kemahasiswaan. Tapi banyak mahasiswa lupa. Dia itu jadi mahasiswa dulu baru ikut organisasi. Bukan gara-gara ikut organisasi terus jadi mahasiswa. Saya pernah pengalaman tahun 2014 kalau tidak salah. Itu mahasiswa mahasiswa angkatan 2011. SI regular, SI internal ya. Kelas ingat saya bisnis intelijen. Jadi waktu masuk minggu ujian akhir semester, anak itu malah tidak ikut puas. Berbekal surat dispensasi dari WR3, dia tidak hadir di ujian akhir semester. kemana dia pergi? Dia ke Bandung ikut acara teater. Mewakili teater unsri ikut lomba teater di Bandung. Dia pikir dengan surat dari WR, wakil rektor, selamat. Enggak. Saya tegas. Tidak ikut ujian E. Sudah, tidak lulus. Pak, tapi saya ada izin dari WR. teater terserah, saya bilang. Ini sekarang sedang minggu ujian. Ujian akhir semester. Kalau kamu lebih mementingkan ikut teater daripada ikut ujian, silahkan ikut teater. Itu contoh orang yang tidak jelas ikut organisasi. Harusnya, kalau kamu ikut organisasi kemahasiswaan, itu carilah organisasi yang mampu membantu kamu dalam mencapai tujuan kamu kuliah. Bukan justru menyusahkan mencapai tujuan kamu kuliah. Jadi, silakan bijak berorganisasi. Jangan sampai tujuan kamu jadi mahasiswa, jadi melenceng, bayangin, kamu datang ke kampus bukan untuk kuliah. ini kalau seandainya kita kuliah sudah balik ke lagi kondisi normal ya, lagi ada wabah corona ini misalnya. Apalagi yang datang merantau. Ada yang dari luar Palembang di sini. Yang biasanya dari Sumatera Utara yang banyak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Dari mana kamu? Saya Jakarta, Pak. Jakarta. Oke, masih dekat Jakarta. Mudah. Dari Sumatera Utara, Pak. Dari Sumatera dari mana? Dari Tarutung, Medan, Pak. Tarutung. Tahu lah Medan dari Tarutung. Tarutung itu Tapanuli Utara. Itu apa namanya? Bandaranya si langit. Si borong-borong. Jangan sampai kamu jauh-jauh merantau. Sekarang mungkin karena masih kuliahnya kuliah online, kamu kan tak perlu datang ke Palembang, kan? Saya ini tiap tahun selalu survei bidik misi. Dan wilayah saya itu selalu Sumatera Utara. Jadi, saya sering keliling sumut karena tidak banyak dosen di unsri ini yang ngerti jalan Sumatera Utara. Kalau saya, karena saya dulu berpuluh tahun di Telkom dalam wilayah kerja Sumatera Utara. Dan juga saya, dulu saya pengurus nasional pramuka. Jadi, saya itu di tiap-tiap daerah banyak kawan pengurus tempat. Nah, jangan sampai nanti kamu jauh-jauh merantau, datang ke Palembang, niatnya itu semulanya mau kuliah, malah akhirnya enggak lulus, malah drop out misalnya. Itu banyak ada contohnya ya. Jadi, pastikan kamu itu ikut organisasi yang jelas tujuannya. Dari mana mau menuju ke mana. Yang kedua, organisasi harus jelas juga aturannya, strukturnya, pola kerjanya. Itu yang tadi disebutkan systematic arrangement, pengaturan yang sistematis. Maka dalam organisasi selalu ada prosedur. Ada tata kelola namanya. Dan dalam organisasi selalu berisi orang. Nah, persoalannya, orang itu beragam sifatnya, perilakunya, latar belakangnya, latar belakangnya, termasuk penugasannya juga. Setiap orang punya peran yang berbeda-beda. Makanya, kita harus sadar dalam organisasi, orang itu punya peranan yang beda-beda. Inilah yang tadi salah satu tujuan pembelajaran kita. kalian harus bisa membedakan di dalam organisasi ada dua kelompok besar orang. Yang pertama adalah kelompok yang disebut operasional. Siapa itu? Yaitu kelompok orang yang bekerja secara langsung pada sebuah pekerjaan atau sebuah tugas. dan dia tidak punya tanggung jawab untuk mengawasi orang lain. Itu namanya pekerja operasional. Sementara kelompok yang kedua, itu adalah yang disebut kelompok manajerial. Orang yang melakukan fungsi manajerial. Yang disebut kelompok manajer. Siapa itu? Adalah orang dalam organisasi yang bertugas untuk mengawasi atau memerintahkan kegiatan-kegiatan orang lain. Contoh sederhana, kamu dalam kelas yang jadi manajer tentunya ketua kelas. Yang lain bukan ketua kelas. Ingat, kalau bukan ketua kelas, bukan manajer, Anda tidak punya tanggung jawab untuk mengawasi orang lain. Jadi sibuklah pada tubas Anda sendiri. Sementara yang jadi manajer, dalam hal ini ketua kelas, adalah wajar. Kalau ada kawan kamu tidak hadir, kamu ditanya dosen, itu si Amir kemana, kok tidak masuk? Karena kamu sebagai pimpinan di sana, kamu punya kewajiban untuk mengawasi orang lain. Jadi inilah, jangan terbalik-balik dalam sebuah organisasi dan ketukar-tukar. Kadangkala yang tidak punya jabatan mengatur-ngatur. Pada dia tidak punya kewenangan. Di sisi lain, yang punya jabatan tidak amanah. Yang punya tanggung jawab tidak bertanggung jawab. jadi jangan terbalik-balik. Jadi organisasi apapun selalu ada dua kelompok ini. Satu kelompok operasional, orang yang bekerja untuk tugas dia sendiri. Dan dia tidak punya kewajiban untuk mengawasi orang lain. Yang punya kewajiban mengawasi orang lain, itu adalah disebut manager. sampai di sini, itu dua kelompok besarnya. Sementara yang si manager sendiri, itu sendiri ada level-levelnya. Jadi, kalau kita gambarkan dalam segi tiga ini, yang paling banyak adalah yang operasional. Yang operasional, yaitu orang yang bekerja tanggung jawabnya terhadap dirinya sendiri dan percayanya sendiri. Sementara yang disebut manager adalah orang yang bertugas mengawasi orang lain. Manager sendiri terbagi menjadi tiga level, yaitu first line manager, middle manager, dan top manager. jadi kalau kita lihat, yang pertama first line manager, siapa itu first line manager? First line manager adalah orang yang bertanggung jawab, responsible, untuk jadi pengawas, supervisor. Apa yang diawasi? Aktivitas harian, day to day activities. Aktivitasnya siapa? yaitu para pekerja-pekerja operasional tadi. Inilah sebut dengan first line manager. Sementara satu lagi, sebenarnya yang paling gampang kita pahami, ambil dulu top manager. Siapa itu top manager? Top manager adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan tentang arah dan kebijakan organisasi. Top manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang arah dan kebijakan. Direction and policy. Nah, kalau top manager, dia lebih kepada konseptual. Dia tidak paham operasional. sementara first line manager, dia mengerti operasional sehari-hari. Tapi biasanya dia tidak terlalu peduli sama yang namanya konseptual. Karena tugas dia menjalankan tugas juga. Nah, karena ada perbedaan dua kutub yang cukup signifikan perbedaannya antara first line sama top manager, maka di antara mereka berdua itu dibutuhkan yang namanya middle manager. Itu orang yang menjadi manager yang menghubungkan antara first line dengan top manager. Oke, saya ulangi. Manager ada tiga level. Level pertama ini yang bersentuhan langsung dengan operasional. Makanya selain disebut first line manager atau manager lini pertama, juga sering disebut dengan istilah manager operasional. Kemudian top manager itu sering disebut eksekutif manager. Nah, di tengah-tengah mereka berdua ini ada namanya middle manager. kalau kita tadi dari itu menyebutkan manager manager dalam bahasa Inggris sesuatu yang menggunakan er di ujung itu bermakna yang melaksanakan atau orangnya. Pekerjaannya adalah manage, mengatur. Jadi, manager adalah orang yang mengatur. Orang yang memanage. manajemen itu sendiri apa sih? Jadi, manajemen dalam organisasi itu bermakna suatu proses. Manajemen itu adalah proses. Proses apa? Proses untuk mencapai sesuatu. Sesuatu itu yang mana? Yang disebut getting things done, mencapai sesuatu getting itu mencapai atau meraih. Apa yang mau diraih? Kita kembali lagi ke definisi organisasi. Apa yang mau diraih dalam organisasi? Apa yang mau diraih dalam organisasi? Tujuan spesifik. Ada tujuan yang mau diraih. sehingga di sini tadi titilah manajemen, definisi manajemen adalah proses mencapai sesuatu. Sesuatu itu adalah tujuan. Jadi, dengan kata lain, manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi tentunya. Itu sebab kenapa manajemen itu lahir di dalam organisasi. Sepanjang ada organisasi, maka dia membutuhkan manajemen. Mengapa? Karena kita tidak ingin mencapai tujuan asal-asal. Tujuan harus dicapai dengan cara efektif dan efisien. Keyword-nya, kata kuncinya adalah manajemen itu proses mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kenapa kita harus efektif dan efisien? Misal, kamu tiba-tiba harus ke Indralaya. Kamu berkumpul 30 orang janjian yuk kita berangkat bareng-bareng ke Indralaya. Karena sama-sama belum pernah ke Indralaya. Katakanlah, kamu kan belum pernah sama sekali kampus Indralaya. kalau dulu angkatan tahun yang lalu, pasti pernah ke Indralaya kuliah ini. Karena paling tidak mereka daftar ulang, mereka ikut PK-2. Kamu itu PK-2, pengenalan kehidupan kampus. Tapi kampus ini sebelah mana tidak tahu barang-barang. Oke, pernah lewat, Pak. Aku ini dosurnya Morenim, lewat depan Unseri. Lewat depan Unseri. Unseri dia tahu. Masih kamu sebelah mana tahu nggak? Jangan-jangan sesat kamu masuk dalam kampus. Hati-hati yuk. Kampus Indralaya itu masih banyak hutan. Kalau sesat jalan. Jadi, oke, kita rame-rame yuk ke Indralaya. Tujuan kita ke kampus Indralaya. Bagaimana cara sampai ke Indralaya? Itu yang harus efektif dan efisien. Contoh yang tidak efisien bagaimana? Oke, kita dari Palembang mau ke Indralaya. Tapi karena tidak ada manajemen, tidak ada proses-proses yang membuat pencapaian tujuan ini berlangsung dengan baik, maka tiba-tiba bawa mobil atau naik bus dari Palembang naik bus ke Jambi. Dari Jambi Mora Bungo dari Mora Bungo turun lagi ke arah Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau ke Lahat ke Mora Indim ke Prabu Mule bersama Indralaya. Sampai di Indralaya. Sampai. Tapi tidak efisien. Hongkosnya banyak. Nak ke Indralaya. Naik pesawat. Saking sugiehnya, saking kayanya. Naik pesawat. Di tiket Garuda, Palembang, Jakarta. Turun Cengkareng. Sampai Cengkareng baru tahu. Ternyata Indralaya tidak ada di Cengkareng. Akhirnya apa? Kalau dia balik pesawat lagi. Kalau dia turun di Halim, Halim itu Bandara Angkatan Udara. Turun di Halim, balik lagi ke Palembang naik pesawat AU. Hercules. Naik Hercules, kata pilotnya, nah kita sudah di atas Indralaya, silahkan terjun. Disampai Indralaya turun pakai terjun payung. Kalau selamat Alhamdulillah pakai kaki. Itu akibat tidak menggunakan manajemen. Sampai di Indralaya sampai, tapi tidak efisien. Kenapa? Efisien itu doing the thing correctly. Melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Kamu sampai Indralaya, tapi caranya salah. salah. Nah itu efisien itu. Efisiensi itu adalah bermakna doing the thing correctly. Jadi, efisiensi itu bermakna melakukan sesuatu dengan cara yang benar. Jadi, bukan sekedar sampai di tujuan, bukan sekedar bisa meraih tujuan, namun caranya harus benar. efisiensi selalu dihubungkan dengan input dan output. Kadang-kadang, kalau terlalu besar input untuk memproduksi output, maka ini disebut tidak efisien. Jadi, efisien harus berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang seminimal mungkin. Efektif secara umum, efektif itu berapa tercapai tujuan. Jadi, kalau tidak efektif, ya artinya tidak tercapai tujuan. Goal not attain. Kalau tidak efektif. Kamu bayangkan, tadi saya kasih contoh tentang efisiensi. Tujuan tercapai, tapi tidak efisien, itu sudah bermasalah. Apalagi sampai tidak tercapai tujuan. Jauh lebih bermasalah. bayangkan kalau kamu dari Palemak Indralaya yang seharusnya cukup dengan modal Rp10.000 kalau naik bus biasa, kalau bis TM itu Rp8.000 sampai. Ini kamu harus keluar duit Rp100.000 karena salah naik bus. Kenapa? Harusnya kamu naik bus ke Indralaya, kamu malah naik bus ke Padang. Bayangin, duit sudah habis, tujuan tidak tercapai. Disinilah peran penting dari manajemen. Tugas manajemen itu adalah kita melaksanakan proses untuk mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien. Jadi, bukan sekedar mencapai tujuan. Jadi, kalau organisasi tanpa manajemen, boleh jadi organisasi tersebut mencapai tujuannya, namun tidak efektif, tidak efisien. kita selalu dihadapkan pada dua pilihan yang tidak selalu selaras. Efisien dengan efektif ini sering bertolak belakang. Jika efisien bermakna menggunakan resource yang sedikit. Itu disebut efisien. kalau banyak keluar resource, maka dikatakan inefisien. Tidak efisien. Namun seringkali efisiensi ini bertolak belakang dengan efektifitas. Contoh kuliah. Kamu kuliah mau jadi apa? Hah? apa tujuan kamu kuliah? Apa tujuan kamu kuliah? Memperbanyak relasi, Pak. Hah? Memperbanyak relasi. Memperbanyak relasi? Jadi kalau sudah banyak kawan, dosa tamat, apa-apa? Karena tujuan saya kuliah untuk meneruskan bisnis saya, saya, Pak. Tapi kalau tidak tamat, apa-apa? Kalau sudah banyak kawan, Kalau sudah banyak kenalan, relasi, tapi dosa tamat, apa-apa? tapi sudah. Tamat, tamat pasti, Pak. Nah, jadi mana tujuan dapat? Tujuan utamanya tamat, sih. Kurang tamatnya dengan apa? Inilah level pencapaian tujuan. Saya kasih contoh yang ekstrim lagi supaya bisa melihat kaitan antara efisiensi sama efektifitas. di mana efisiensi itu adalah resource usage, penggunaan sumber daya. Oke. Kuliah itu berapa semester? Delapan. Delapan semester. Delapan, Pak. Setiap semester bayar, nggak? Iya, Pak. Bayar. Bayar? Bayar. Nggak ada yang kuliah gratis, ya. Tahun ini bidik misi belum jalan tahun ini. Nah, belum bisa disurvey karena masih corona. Jadi, bidik misi diganti nama sama KIP, ya. Katu Indonesia Pintar KIP-K, ya. KIP kuliah, gitu. Jadi, pada akhirnya semua orang bayar. Whatever, berapa yang dibayar? Jadi, secara teori, kalau kamu ingin tamat kuliah, harusnya kamu tamat kuliah setelah delapan kali bayar AT, kan? karena lapan semester, kan? Oke? Iya. Kalau kita ingin efisien, artinya kita kurangi dong bayarannya. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Hah? Caranya? Bisa. Itu beasiswa. Tetap. Itu beasiswa itu kan masalah siapa yang membayarin. Tapi tetap harus bayar, kan? Tetap harus ada uang yang dikeluarkan. Masalah uangnya bersebut dari mana lain ceritanya. Yang empat. Ternyata. Aduh. Jangan sampai karena ingin hemat biaya, karena ingin hemat biaya, Pak, mahal sekali kalau harus lapan kali bayar UKT, Pak. Boleh nggak enam kali aja? Mau lapan. Bisa nggak? ya bisa lah. Bisa. Caranya apa? Kamu pindah program studi. Jangan S1 pindahkan D3. Yang terjadi adalah kamu efisien dalam biaya. Lebih sedikit yang kamu bayar. Namun tujuannya yang tercapai lebih rendah. yang semula bisa dapat ijazah S1, kamu nanti hanya dapat ijazah diploma. Ini yang saya bilang tadi. Kalau kita mau turunkan resource usage, meningkatkan efisiensi, maka kita turunkan penggunaan sumber daya, maka pencapaian pun akan mengalami penurunan. Kalau mau dinaikkan, Pak, saya mau S1. Oke, konsekuensi bayarnya 8 semester. Habis dapat S1, Pak, saya mau S2. Nanti harus bayar lagi 4 semester lagi untuk S2. Pak, saya mau S3, Pak. Saya mau belajar doktor. Kamu harus tambah lagi minimal 3 tahun. Kadang-kadang bisa 4 tahun untuk S3. disinilah letak bahwa dua ini seringkali kalau tidak diatur, dia saling bertolak belakang. Bagaimana manajemen membantu pencapaian efektivitas dan efisiensi. Coba, tadi saya bilang, coba kamu pelajari kurikulum kamu. di mana kurikulum itu 8 semester. Semester 8 isinya hanya skripsi. Secara teori. Tidak tahu, masih ada kuliah apa tidak ke selapan? Saya tidak tahu pasti. Tadi saya sudah bilang, kalau dikurangi jadi 6 semester, itu bukan S1 lagi, hanya D3. Supaya hemat, bagaimana caranya? bisa. Kamu harus tamat 7 semester. 7 semester itu bisa diakui sebagai S1. Sehingga bagaimana caranya? Kamu harus selalu IP di atas 3 agar tiap semester dapat mengambil mata kuliah 24 SKS. sehingga mata kuliah maklumat bisa diarik maju ke semua, sehingga semester 8 sudah maju ke semester 7. Ini salah satu tugas manajemen mengelola, menghubungkan antara pencapaian tujuan tetap tinggi, tapi efisiensi bisa di raih juga. Tapi jangan terlalu efisien. Tadi 6 semester saja tidak jadi S1. Jadinya cuma D3. Apalagi kalau sampai cuma 4 semester bayar UKT-nya. Itu bukan lulus namanya DU. Bayar UKT 4 semester habis itu tidak bayar lagi. Ya, apa? DU. PAUD. Karena sudah tidak mungkin lagi bayar 4 semester saja. Jadi disinilah kita lihat bagaimana tugas manajemen menyelaraskan bagaimana resource sama tujuan itu bisa diselaraskan. Tinggal pilihannya mau mulai dari mana? Bahwa tujuan tetap tidak berubah. Seperti tadi tujuan aman S1. Tapi waktu bisa lebih cepat 7 semester. Tapi cuma bayar 7 semester. Atau kita berawal dari berawal dari ketersediaan. Bahwa dana saya hanya ada cukup untuk 6 semester. Orang tua saya tidak mampu. Maka jangan pilih S1. Pilihlah program diploma yang cukup hanya untuk dana yang tersedia. itu pun sama seperti kalau kita lapar mau makan. Apa solusi kalau lapar? Kan sebanyak-banyaknya makan seenak-enaknya. Itu pasti nikmat banget. Tapi persoalannya kalau di rumah hanya ada beras orang Palemang satu canting. Sekitar 100 gram atau setengah kilo berasnya. Sementara yang akan makan orang melapan. Bagaimana caranya supaya makan? Jangan dibikin nasi beriani. Tidak cukup. Maka beras yang hanya setengah kilo itu dibuat bubur. Jadi dengan resource yang tersedia kita maksimalkan pencapaian tujuan makan. Sebab kalau mau makan yang banyak, makan yang enak, makan yang mewah, sudah pasti resource-nya juga harus ada beras, ada ayam, ada daging, ada telur. Lengkap lah pokoknya. coba nanti kalau kalian nanti yang perempuan ini, kalau sudah nikah, saya berdoa supaya satu waktu kamu menikah dengan suami yang kaya. Amin. Kalau ternyata tidak, biasa-biasa saja, memang rezekinya begitu. Bagaimana caranya gaji suami cuma 2 juta sebulan, tapi harus cukup untuk makan sekeluarga sebulan. Kalau bukan istri yang pintar ngatur dapur, coba tanya sama orang tua kalian. Tanya, kalau yang punya orang tua punya penghasilan besar, enggak ada masalah. Yang bisnisnya tiap bulan miliaran atau puluhan juta, ratusan juta, enggak ada masalah. Coba yang pegawai-pegawai biasa. Bisa ngomong itu karena saya anak guru. Saya bisa ngomong begitu karena pengalaman hidup saya juga begitu. Walaupun saya akhirnya bisa jadi karyawan yang relatif alhamdulillah gajinya termasuk perusahaan yang gajinya besar. Tapi saya enggak pernah lupa pengalaman hidup saya. Bagaimana ibu saya mengatur gaji bapak yang cuman seberapa gitu. Tapi cukup untuk kita semua. Selepas dari bahwa dalam pendekatan agama kita juga menggunakan konsep berkah. Jadi rezeki itu berkah. Walaupun sedikit tapi cukup. Tapi secara ilmu matematiknya, ilmu ekonominya, bagaimana mungkin ada seseorang gajinya cuma 2 juta, 2 juta setengah, 1 juta setengah, misalnya anaknya tiga, sekolah semua, itu butuh pakaian, butuh makanan. Kalau enggak ditata, diatur. Di situ ada ilmu manajemen. Bagaimana dengan resource yang tersedia bisa mencapai hasil yang setinggi-tingginya. atau dibalik bahwa ingin pencapaian tujuan yang tinggi, tapi dengan resource yang serendah-rendah. Tergantung dari mana kalian akan memulai pendekatannya. Silahkan pilih approach-nya, apakah berdasarkan resource yang tersedia, dicapai hasil yang setinggi-tingginya, atau artnya mulai dari menentukan target yang tinggi, tapi diusahakan dengan resource yang serendah-rendah. Apa yang dilakukan oleh manajemen? Proses manajemen ada empat. Jadi definisi manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Apa yang dilakukan oleh manajemen? Manajemen melakukan empat hal. Pertama, membuat planning. Yang kedua, melakukan kegiatan organizing. yang ketiga, melaksanakan proses leading. Dan keempat, melakukan aktivitas controlling. Planning atau perencanaan, di situ kita menetapkan tujuan. Kita menetapkan tujuan. Kita menyusun strategi. Itu semua dilakukan di proses planning. jika perlu, kita buat target-target antara sebagai milestone. Kita buat lagi sub-plan, sub-rencana. Jadi rencana besar dibagi-bagi. Rencana jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dia ada sub-sub-nya rencana itu. Kemudian termasuk rencana bagaimana mengkoordinasikan. itu tugas pertama dari management. Kalau sudah ada rencana, maka rencana itu harus diimplementasikan. Nah implementasinya butuh penataan. Atau lebih tepatnya tata kelola. Jadi organizing itu bahasa Indonesia adalah tata kelola. Apa yang harus ditentukan? Satu, kita tentukan apa yang harus dikerjakan. what to be done. Apa yang harus dikerjakan. Kalau sudah tahu apa yang harus dikerjakan, how to be done. Bagaimana cara mengerjakannya. Yang ketiga adalah menentukan siapa yang akan mengerjakan. Who to do it. Makanya dalam organizing nanti ada human resource management. Pengaturan orang. Bagian tugas. Dan dalam pelaksanaan rencana tadi, tidak mungkin jalan sendiri. Karena orang rame. Orang rame itu perlu pemimpin. Jadi harus ada arahan, petunjuk, motivasi, dan sebagainya. Itulah proses leading. Dalam ilmu management. Dalam Islam saja ada hadis yang mengatakan, Rasulullah pernah bersabda, jika kamu melakukan perjalanan musafir, lebih dari dua orang. Lebih dari dua orang. Artinya tiga, empat, lima, dan seterusnya. Maka pilihlah satu orang pemimpin antara kamu. Jadi kalau cuma dua orang, tidak wajib memilih pemimpin. Kenapa? Kalau dua orang, boleh yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Bebas. dalam Islam, Islam itu juga demokrasi. Anda mau ke kanan, silahkan, saya ke kiri. Kalau cuma berdua tapi. Tapi kalau sudah lebih dari dua, ada rombongan, tiga, empat, lima, harus ada pemimpin yang memberikan petunjuk ke mana dia harus berjalan. Itulah leading. Dan yang keempat, proses manajemen yang keempat adalah controlling. Apa itu controlling? Adalah proses pengawasan untuk memastikan bahwa kita sudah di jalan yang benar. Jangan sampai enggak sadar kalau kita sudah melanceng jauh dari apa yang direncanakan. Kamu mau ke Indralaya, tapi enggak sadar kok tahu-tahu sampainya di Medan. Oh, itu goblok banget. kalaupun salah tadi, kan tahu. Dari Palaimangka Indralaya harus menangkap kertapati dulu. Ini kok malah sampai kebetung. Malah ke pangkalan balai misalnya. Salah ya. Kok enggak menemukan kertapati? Dalam manajemen, ada satu pepatah mengatakan, seberapa jauh pun Anda sudah melangkah, jika Anda tahu itu salah, maka balik kanan. Maksudnya, kalau dalam Islam itu, sebesar apapun dosa sudah pernah dibuat, kalau tahu itu salah, dosa sebenarnya taubat. Yang report itu adalah kalau orang buat salah, tapi tidak pernah tahu kalau dia salah. kenapa? Karena enggak pernah ada controlling. Semua orang bisa saja pernah membuat kesalahan, tapi begitu dia evaluasi diri, dia ada pengawasan, ada yang ngasih tahu, Anda itu salah lho. Oh, langsung istifah. Salah. Balik kanan. Jadi, controlling adalah proses memastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan. kalau terjadi penyimpangan, segera dibutuhkan lagi. Inilah empat proses utama dalam ilmu manajemen. P-O-L-C Ada buku yang nyebutnya P-O-A-C P-O-A-C Dia tidak pakai kata-kata leading, tapi pakai kata-kata exploiting. Ada juga pakai P-O-D-C Dia pakai directing. Itu makannya sama ya. Leading, directing, atau actuating itu artinya sama, yaitu memerintah atau mengarahkan. Intinya itu adalah leadership. Di sana ada kepemimpinan. Jadi, dalam manajemen ada empat proses, yaitu proses perencanaan, proses penata kelolaan, proses kepemimpinan, dan proses keempat adalah pengawasan dan pengendalian. controlling. inilah yang dilakukan oleh manajemen dalam rangka mencapai tujuan tadi dilakukan secara efektif dan efisien. Ini sudah satu-satu branding itu apa, organizing itu apa, sudah saya jelaskan, kemudian leading itu juga bagaimana, sampai controlling itu apa, ya. Oke, saya skip. Selanjutnya adalah ada sebuah teori, namanya teori Mintzberg, Mintzberg itu nama orang, nama orang, ini pakar manajemen, dia mengatakan bahwa seorang manajer harus punya peran, peran, peran atau kontribusi. Jangan sampai ada manajer yang tidak punya peranan, roles. Apa yang harus jadi peran seorang manajer? Siapa tadi manajer? Manajer adalah orang yang menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Manager, er, ada kata-kata er, to manage, er. Orang yang melakukan manage. Manage itu adalah manajemen. Jadi orang yang melaksanakan fungsi manajemen disebut manajer. satu, dia harus punya peran interpersonal. Dia harus punya kemampuan manajerial dalam bentuk hubungan antar-personal. Nanti kalian punya mata kuliah, kalau tidak salah semester tujuh, ada mata kuliah hubungan antar-personal. Biasanya mengajar Pak Dekan, Pak Jaidan biasa yang mengajar. Itu bagian dari manajemen kepemimpinan. seperti apa? Harus jadi figur. Manajer itu harus jadi contoh. Figur itu jadi contoh. Figur head itu jangan diterjemahkan figur kepala, bukan. Maksudnya adalah menjadi tauladan. Dia jadi pemimpin. Jadi tauladan itu kalau dalam ilmu manajemen versi Indonesia, kita punya konsep yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep mamansiswa. Apa kata Ki Hajar Dewantara? Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madio Mangun Karso Tutwuri Handayani. Handayani. Di depan menjadi Suri Tauladan. Jadi pemimpin, manajer itu harus jadi contoh bagi orang lain. Kalau kamu belum bisa menjadi contoh bagi orang lain, jangan buru-buru jadi manajer. Artinya kamu sendiri harus mencontoh orang lain dulu. Ing Madio Mangun Karso di tengah-tengah mendorong orang lain untuk berusaha. Jadi motivator. Di belakang Tutwuri Handayani. Mendorong untuk orang lain maju. Seringkali banyak orang jadi pemimpin enggak suka yang terakhir itu. Yang Tutwuri Handayani. Kenapa? Dia enggak suka orang lain maju. Kenapa? Kalau ada orang lain maju, nanti dia digantikan. yang kedua, peran manajer bersifat informasional. Informasional dia memegang peranan selalu mengawasi pergerakan informasi. Makanya dia punya peran sebagai monitoring pengawasan. Dia menjadi sumber informasi, dia desiminator, tempat menyebarluaskan informasi. dia juga menjadi juru bicara, spokeperson. Yang ketiga, peran manajer itu desisional. Pengambil keputusan. Nah, inilah peran-peran yang harus dimainkan oleh seorang manajer. pekerjaan manajer itu sesuatu yang bersifat universal. Sesuatu yang bersifat generik. Sesuatu yang bersifat umum. iya atau tidak? Iya. Kenapa? Ini kan kalau bahasa ingin pakai is, jawabannya pasti yes or no. Mengapa pekerjaan manajer itu universal? Karena semua sektor itu butuh, Pak. Semua sektor butuh. tidak harus dalam pekerjaan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari saja kita butuh manajemen. Butuh atau berlaku? Kalau butuh itu kan seolah-olah diminta. Kalau berlaku itu sesuatu yang berlaku ya, yang bisa digunakan. Mana? berlaku. Kita coba jawab satu persatu untuk mendapatkan pertanyaan itu. Di level organisasi, kita tahu organisasi selalu ada level-levelannya. Setiap organisasi ada leveling-nya. Ada peringkat-peringkat jabatan. Sekarang kembali pertanyaan dengan jawaban yes or no. Do managers, apakah para manager manage, mengelola differently dengan cara berbeda-beda berbasiskan atau berdasarkan di mana posisi mereka dalam organisasi? yang mereka harus bisa menyesuaikan diri karena kalau misalnya mereka nggak bisa menyesuaikan diri tentang dari apa yang mereka organisasi apa yang mereka pilih, itu bakal jadi salah, sering salah komunikasi gitu sama anggotanya mungkin. Jadi, beda atau tidak? Yes or no? For me, yes. I guess. Jadi, berbeda ya? For me. Jadi, cara seorang manager akan lain-lain tergantung posisi dia. secara mereka meminicenya. Oke, kita lewat. Yang lain ada pendapat ya, Wayne? Ada lagi punya pendapat yang lain? Atau kita lewatkan dulu? Kita tinggalkan dulu pertanyaan pertama ini. Dari yang kedua, kita menilai apakah pekerjaan manager itu universal atau tidak. dari organisasinya. Kita tahu organisasinya ada dua macam, ada yang profit, ada yang non-profit. Pertanyaannya, is managing, apakah mengelola atau memanage atau menjadi manager di dalam suatu perusahaan komersial berbeda dari yang non-komersial? Berbeda, Pak. Yes or no? Yes. Nah, ingat, kalau bahasa ingin pakai do, is, are, itu kan yes or no jawabannya. Yes, berbeda. Jadi, managing komersial enterprise different than berbeda. Jadi, pada perusahaan yang komersial, yang business oriented, dengan yang non-business berbeda. iya, Pak. Yes. Yang lain? Berbeda, Pak. Beda? Ya. Di mana letak bedanya? Dari yang tujuan aja udah beda, Pak. Tujuannya, iya. Kenapa tujuannya beda? ke loyak komersial, Pak, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, Pak. Betul. Pengenang komersial untuk menyediakan jasa sebaik-baiknya. Oke, betul. Tidak salah sih tujuannya. Tapi kita mengelola, lagi ya, balik lagi ke depan, ya, definisi organisasi, nih, apa definisi organisasi? untuk mencapai tujuan. Definisi ini berlaku untuk profit dan non-profit. Terus tadi, manajemen tadi, tugasnya apa manajemen dalam organisasi? Ini organisasi. Karena profit dan profit itu jenis organisasi. dimana definisi organisasi adalah pengaturan yang sistematis setelah orang-orang, setelah bersama-sama untuk mencapai tujuan. Oke, untuk mencapai tujuan. Terus tadi, manajemen tadi, apa definisi manajemen? The process of reaching goals, effective lay and efficiency. Manajemen adalah? Prosesnya. Prosesnya untuk mencapai tujuan efektif dan efisien. Manager siapa? Orang yang melakukan orang yang dijalankan fungsi manajemen ini. Manajemen. Jadi, dia mencapai fungsi manajemen untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Dengan cara? Dengan cara yang efektif dan efisien. Mencapai tujuan efisien berlaku di profit dengan profit enggak? Berlaku. Pasti. Jadi, pertanyaan ini. Berlaku. Mengelola. Managing itu kan mengelola. Memanage. Yang memanagenya manajer. Ngapain manajer itu? Menjalankan fungsi manajemen. Apakah menjalankan fungsi manajemen di perusahaan komersial berbeda dengan menjalankan fungsi manajemen di organisasi non-komersial? Yes or no? No. It's the same. No, I guess. No. Tidak berbeda. Karena baik di organisasi komersial atau non-komersial semua proses manajemen itu dilakukan untuk mencapai tujuan walaupun tujuannya yang berbeda. Tapi esensi pengelolaan manajingnya itu adalah agar mencapai tujuan. Tujuan. Jadi jawabannya di sini adalah no. Tidak ada perbedaan dari cara mengelola sebuah perusahaan bisnis dengan sebuah yayasan nirlaba. Dimana fungsi manajemen adalah untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Jika dilihat dari size dari ukuran organisasi apakah ukuran organisasi berdampak tentang berdampak pada bagaimana cara si manajer menjalankan fungsinya. Yang mana fungsi tadi? Fungsi manajer yang mana? interpersonal informational decisional role Fungsi manajer yang mana? Fungsi sebagai peran interpersonal informational decisional itu role peran function yang mana? planning organization planning fungsi manajemen efektivitas dan asesensi fungsi manajemen manajer kan orang fungsinya fungsi yang planning organizing reading dan controlling itu function function dari manajer function dari manajer menjalankan manajemen mana manajemen itu adalah yang planning organizing reading dan controlling sekarang apakah ukuran organisasi ada pengaruhnya tentang bagaimana cara si manajer menjalankan fungsinya tidak besar orang kecil itulah yang dikerja dan terakhir dari sisi konsep dan batasan batasan baik batasan nasional negara dan sebagainya apakah manajemen itu sama pada setiap konsep ekonomi kita tahu ekonomi ada ekonomi Islam Syariah ada ekonomi kapitalis ada ekonomi komunis sosialis kalau dulu Indonesia mengaku kita punya konsep ekonomi sendiri yaitu ekonomi kerakyatan dengan konsep operasi itu yang dibawa oleh Bung Hatta tapi nyatanya Indonesia sekarang sudah bergeser padahal lagi koperasi hidup sekarang mati semua koperasi kita sudah kapitalis sekarang sama gak pada setiap konsep ekonomi pada budaya yang berbeda budaya orang barat budaya timur budaya timur tengah sama gak dalam kondisi sosial dalam sistem politik sama sama atau beda beda dimana letak bedanya kalau beda sama apakah berbeda ilmu manajemen pada manajemen syariah sama manajemen kapitalis dengan manajemen komunis beda atau sama 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 ada planning ada organizing ada leading dan ada controllingnya yang berbeda itu adalah tujuannya 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 caranya 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 ekonomi syariah caranya begini ekonomi sosialis begini kapitalis begini ya jadi yang terakhir jawabannya no beda yang nomor tiga size no tidak ada perbedaan tidak ada pengaruh ukuran size is not matter yang kedua tidak ada perbedaan antara profit dan non-profit nah yang pertama tadi yang belum sepakat ada level levelnya di level top manajemen direktur utama dengan yang GM misalnya beda gak beda 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 dengan yang cuman dari direktur perusahaan ada kepala kantor regional kepala kantor cabang sama 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 gak sama kalau negara presiden gubernur wali kota bukati kamat lurah rt rw sama gak beda beda level organisasi beda gimana letak bedanya kalau bedanya orang yang diatur ya ini kan objeknya objeknya kalau ngomong cara kan fungsi tadi kan sama sama kalau caranya sama iya jadi pekerjaan manajer itu berlaku secara generik secara universal kenapa terendah apapun jenis manajernya empat hal itu semua yang dilakukan kamu jadi direktur perusahaan dengan kamu jadi seorang kepala rumah anggar sama mau kamu atur perusahaan yang isinya 30 ribu karyawan atau yang isinya cuman lima orang seorang bapak satu ibu dan dua anak serta satu pembantu si rumah wang nimok semua butuh apa yang dilakukan yaitu planning organizing leading dan controlling tinggal porsinya yang berbeda ini yang saya katakan itu sebab ilmu manajemen berlaku di semua bidang ilmu yang lain tinggal besar apa kecil porsinya saja jadi manajemen itu berlaku dalam semua kehidupan kita kalau kita lihat berdasarkan strukturnya di satu perusahaan yang sama di semua organisasi yang sama kalau ada tiga level kita lihat ternyata di level yang pertama di manager operasional dia lebih banyak leading tugas dia memimpin anak buah directly anak buahnya itu memang langsung yang bekerja merusin pekerjaan itu kedua porsinya ada organizing walaupun cuman separuh dari leading lebih dari separuh leading 51% dominan di sana planning ada tapi tidak banyak controlling juga ada tapi tidak banyak sementara kalau di top manager kita lihat dominannya justru pada organizing dan planning jadi kalau direktur utama itu yang dia perintah sedikit kok tidak banyak dia merintah yang dia perintah cuman direktur -direktur aja wakil direktur yang dia perintah tapi bayangin kalau seorang manager level pertama dia punya karyawan itu 200 maka dia memerintah 200 orang tapi dia jangan disuruh mikir perencanaan tugas dia mengawasi jalannya pekerjaan begitu juga di manager middle kita lihat komposisinya sudah bergeser jadi disini secara prinsip semua manager menjalankan keempat fungsi ini jadi pekerjaan manager itu sebenarnya empat itulah jadi kalau kamu ingin belajar jadi pemimpin jadi manajer mulai sekarang membiasakan diri melakukan empat hal ini kamu harus punya planning kamu harus bisa menurunkan rencana planning teri menjadi organizingnya sebagaimana tata kelola kamu bisa mengarahkan dan terakhir bisa mengendalikan dan mengawasi nah jika digabungkan dengan role atau peran tadi kita tahu ada tiga kelompok peran berdasarkan minis sebab ada informasional dan interpersonal nah ini nanti akan berbeda-beda cara ambil perannya tergantung kondisi organisasi besar perusahaan kecil tentunya berbeda cara jani bicara cara kerja caranya yang berbeda tapi konsepnya tetap sama berikutnya adalah skill kalau mau jadi manager kita artinya keterampilan kalau role tadi role itu kewajiban saya bilang bahasanya role itu peran sesuatu yang wajib dikerjakan tugas orang manager tapi kalau ingin kewajiban kita tugas kita itu mulus mudah lancar dan jadi manager yang sukses anda harus punya skill ini jadi skill ini sifatnya adalah enhancer mempermudah pekerjaan kita bukan berarti kalau anda belum punya skill ini anda bilang oke saya gak jalankan fungsi saya itu gak bisa bahwa anda harus decisional anda harus interpersonal anda harus informasional itu wajib tapi barangkali kalau gak punya skill ini pengerjakan pekerjaan tadi agak kerepotan tertatih-tatih dan bisa jadi anda jadi manager yang gagal bukan manager yang sukses kalau mau sukses harus punya skill ini satu konseptual jangan sampai nanti ada anak bos gimana sebaiknya bos ah suka kau lah pikirkanlah sendiri mana bagusnya aku ngikut aja gak mungkin bos ngomong begitu yang ngomong aku ngikut aja itu harusnya anak gue pola pikir konsepnya harus datang dari pimpinan interpersonal tadi udah jelas bagaimana cara bekerja dengan orang lain ini perlu saya sampaikan kenapa kita punya mata kuliah khusus hubungan antarpersonal bahkan yang ngajar itu memang sebenarnya yang punya jabatan kalau di kita yang ngajar itu padakan langsung kenapa orang komputer itu biasanya orang autis orang yang gak suka bergaul orang komputer itu lebih suka komunikasi dengan komputer coba kalian itu kalau tidak membiasakan diri kalian akan jauh lebih akrab dengan gadget ketimbang ketemu dengan manusia langsung sekarang aja coba sama-sama mahasiswa baru belum kenal semua satu sama lain kalau ada yang punya kawan satu SMA Alhamdulillah kalau enggak ayo kalian so akrab so dekat disini hai hai apa kabar dari mana aku dari Padang aku dari Medan aku Penembang ini lah cak akrab coba kau ketemu langsung bisu mulut kalian karena apa kalian belum melatih kebiasaan atau kemampuan interpersonal itu baru berhai hai saja dengan kawan bagaimana kita memotivasi orang lain menjadi mentor understanding memahami orang lain dan sebagainya itu perlu dalam managerial kemudian technical skill technical skill ini perlu untuk kita sebagai pemimpin jangan sampai dibohongi anak buah kalau ada bos gak ngerti teknis gak ngerti prosedur gak ngerti cara menggunakan peralatan jangan sampai nanti kamu dibohongi anak buah kamu jadi pimpinan jadi manager terus kamu punya anak buah programmer ah pak ini susah pak ini perlu waktu 3 bulan mengawihkan program ini padahal programnya simple sederhana kalau kita ngerti dengan jawab aja kamu jangan bohong aku kan programmer juga aku ngerti ngerjakan paling-paling cuma berapa hari pak ini harus lembur pak ini susah pak ngerjainnya simple aja tapi kalau memang benar-benar itu susah kita juga paham oh iya betul saya tahu ini sulit ngerjakannya modingnya perlu waktu lama dan sebagainya ya artinya kita paham secara dan juga di dalam kepemimpinan ya kepemimpinan itu selalu berkaitan dengan kekuasaan ya disini dikatakan build a power base basis kekuatan membangun basis kekuatan punya ability punya kemampuan membangun basis kekuatan jadi kita harus bisa ya terkadang memang jabatan itu berarti persaingan posisi jabatan oke dan masih banyak lagi yang lain yang secara spesifik berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan manajer itu kemampuan pengawasan pengorganisasian dan pengkoordinasian ya penanganan informasi ya menangani pertumbuhan dan pengembangan motivasi karyawan dan problem solving ya ini hal-hal lain yang perlu di kalian kuasai supaya menjadi manajer yang efektif ya sementara itu middle manajer ini bisa kamu baca karena tugas dia sebagai orang tengah berhubung antara top dengan first layer manajer oke masih banyak hal-hal yang lain yang menempatkan bahwa kemampuan-kemampuan atau keterampilan-keterampilan manajerial itu menjadi sebuah nilai tambah bagi seorang manajer dan akhirnya kita sampai di ujung sejauh ini apa yang bisa kamu simpulkan dari apa yang sudah kita bahas untuk menjawab pertanyaan untuk apa belajar ilmu manajemen saya harap ini menjadi suatu klimaks dari materi kuliah yang pertama ini sebab jika kamu belum menemukan jawaban ini barangkali kamu masih akan kesulitan untuk dapat memahami bagaimana menggunakan teknologi IT dalam manajemen sementara itu adalah kunci dari ilmu sistem informasi jadi sangat penting di kuliah pertama kalian adalah mampu menjawab pertanyaan ini syukur-syukur kamu bisa menulis dalam sebuah isi mengapa saya harus belajar ilmu manajemen untuk menjadi seorang pakar sistem informasi karena pada akhirnya nanti seperti saya katakan di pengantar saya tadi waktu saya perkenalan pada akhirnya apapun yang kamu pelajari ilmu komputernya kamu harus langsung mencari korelasinya dengan penerapannya bagaimana baliknya saat kamu berhadapan dengan kondisi kondisi managerial kondisi kondisi ilmu lainnya ilmu terapan lainnya kamu harus punya logika bagaimana komputer bisa berperan di sana jadi itu penting dimulai dari jawaban pertanyaan ini kalau kamu bisa menjawab ini dengan benar ini bukan jadi tugas saya tidak bilang ini jadi tugas kamu jawab sendiri pahami sendiri masukkan dalam kataan kuliah kamu supaya ini menjadi fondasi untuk kamu lanjut ke bidang-bidang ilmu lainnya barangkali kamu belum ketemu secara langsung nanti setelah kamu tamat setelah kamu kerja baru kamu tahu apa yang saya maksud di sini dan juga ini menjadi kunci awal untuk membuka pintu bagaimana menjadi seorang sarjana sistem informasi karena kamu harus bisa menggunakan teknologi untuk ilmu manajemen dan sebaliknya dalam ilmu manajemen kamu bisa tahu bagaimana mengsukseskan manajemen dengan teknologi jadi kalau tadi manajemen itu agar mencapai tujuan efektif dan efisien sekarang efektif dan efisien itu menggunakan IT itulah kunci ilmu sistem informasi kalau kamu bisa menerapkan itu insya Allah kamu akan sukses dalam bidang apapun tidak harus dalam dunia komputer kalau kamu masuk dunia politik kamu bisa efektif dan efisien menjadi politisi berbasis IT bagaimana cara mau menang pemilu pilkada kalau kamu gak pernah ngitung siapa customer atau siapa pemilih kamu nah ngitungnya bagaimana pakai IP nyampaikan kampanye bagaimana supaya beda dari orang lain pakai IP bisnis kamu mau dagang tadi si Mumtaz bilang mau nonton bisnis orang tuanya orang dulu dagang betul-betul dagangnya murni beli barang modal sekian modal 10 jual 12 maka untung 20% kalau cuma begitu semua orang juga tahu bagaimana kamu bisa unggul dibandingkan komputer kamu IT alat bantunya kalau dulu orang berdagang tergantung pasar mana dia datangin apa mungkin kamu datang ke 10 pasar sekaligus ya enggak mungkin kamu buka lapak satu aja buka tokonya dimana tokonya dibuka disitulah pasar yang kamu kelola tapi dengan IT pasar seluruh dunia kamu bisa jualan itu udah jelas itu nyata terpampang bagaimana teknologi IT membantu hadirnya corona ini membuat semua orang jadi terbuka dengan teknologi suka tidak suka kita dituntut oleh teknologi yang enggak bisa mengikuti teknologi yang enggak punya solusi berapa banyak perusahaan tutup karena bisnisnya berhenti karena tidak punya pelanggan karena pelanggan takut keluar rumah sekarang kamu mendatangi pelanggan dengan internet tapi kalau cuma itu semua orang juga tidak tahu carilah bidang-bidang lain yang memang bisa kita optimalkan kepentingan kita dengan menggunakan teknologi AIP oke ada pertanyaan sampai di sini silahkan kalau ada yang mau tanyakan materi masih panjang tapi berikutnya sudah tidak penting-penting lagi tinggal kamu baca saja yang selanjutnya saya sengaja closingnya di bagian sini supaya kamu mencapai ke ininya apa namanya klimaks apa yang saya maksudkan dengan materi pengantar pertama ini kamu saya harapkan bisa mengerti mengapa harus belajar ilmu manajemen bagi orang ilmu komputer dimana peranan ilmu manajemen dalam jurusan sistem informasi dan sebagainya dimana ada pertanyaan saya sambil capture tadi semua sudah ini mengetikkan nama dan name di chat sudah absen ya jadi absen sementara nanti ketua kelas tanya dengan admin dengan anggah absensi selanjutnya seperti apa tadi saya mau download data mahasiswa dari SIMAC saya khawatir kalau ada yang belum selesai ngisi SIMAC yang ngisi KNS yang pembimbing akademik dengan saya sudah tanah tangan semua sudah pak kelas A sama kelas B kelas C saya gak ada ada 5 orang atau 6 orang selebihnya dari billing wang oke kalau gak ada kita cukupkan dulu kuliahnya sampai disini lebih kurang jamnya setengah 4 sesuai jadwal kurang 5 menit Alhamdulillah tepat materinya jadi kalau dengan saya 3 SKS yang memang 2,5 jam kuliahnya SKSnya 3 tapi kuliah 40 menit aja gak dan sekali lagi dengan saya silahkan aktif sebab kalau kamu pasif kamu hanya jadi penonton dan pendengar saya jalan terus aja yang rugi kamu sendiri kalau tidak aktif saya harap kuliah ini interaktif walaupun gak ketemu langsung di kelas kita online tidak offline tapi tidak mengurangi kualitas hasil perkuliahannya tentunya tidak monoton satu arah silahkan kalian lebih aktif lagi oke kalau gak ada kita akhiri untuk sementara link zoomnya fix tidak berubah kecuali ada pemberitahuan ya jadi silahkan disimpan linknya itu ya kecuali nanti ada perubahan perubahan yang nanti akan saya sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum wa barahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Pak.